Intro Lukisan perempuan bermata hitam karya Jehan Sugmantoro merupakan maha karya yang tercipta melalui proses kreatif dengan melibatkan nalar. Mata hitam tidak hanya berbicara visualisasi tentang mata manusia, namun banyak pesan mistis dan keabadian yang tersirat. Memberi dimensi bahwa setiap manusia tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi sejak dia lahir hingga kematiannya. Semuanya gelap. Juga dikaji dengan metode psikologi, selain mengandung misteri, warna hitam juga bermakna independen, dramatis, dan berkesan sunyi. Tapi Pak, ini perempuan-perempuan yang Bapak lukis, pada akhirnya yang bermata hitam. Arti filosofinya ini apa diwaliknya? Nah, betul. Ini, itu kalau pertanyaan itu di banyak orang asing juga sudah saya jawab. Ada dua jawaban untuk satu pertanyaannya. Kenapa mata hitam? Nah, secara filosofis ya, kita sesungguhnya tidak hidup dalam gelap misteri. Tidak tahu apa yang nanti terjadi. Nah, terus secara futuristik, nanti kita semua orang ini harus pakai soft light, kontaknya hitam, untuk melindungi mata kita dari cahaya yang betul menyilaukan. Akhirnya dengan melukis mata hitam ini, kesan apa yang ingin Bapak tampilkan dari lukisan Bapak? Maka, seperti dikatakan, kita hidup, hidup, sebenarnya hidup dalam apa, kegelapan misteri. Tidak tahu apa yang terjadi nanti. Dan untuk futuristik, untuk masuk depan itu semua orang pasti pakai kontak lens. Kenapa, Pak? Untuk menjaga, untuk melindungi mata dari kerasnya cahaya. Cahaya matahari atau cahaya nuklir. Tapi ternyata ada pengecualian ya, Pak, dari lukisan Bapak. Ada satu lukisan yang matanya putih, berkebalikan dari selama ini, yaitu lukisan para dokter. Bapak, bisa diceritakan, Pak? Dan kalau Anda lihat, saya forget saya, gambar saya, matanya putih semua. Itu gimana, Pak, ceritanya? Kenapa digambarnya matanya putih? Maka, ini juga untuk logo, peacefulness on earth, nanti yang mau dipopularkan, yang sekarang saya siapkan, untuk orang di Washington maupun Mosque, itu juga gambarnya bulatan, mata sebelah, sebelah yang hitam matanya putih, yang bagian putih matanya hitam. Nah, itu mata hitam itu sungguhnya mata fisikal, dan putih itu mata spiritual. Ada momen yang mungkin membuat Bapak akhirnya memutuskan saatnya menambahkan mata putih ini, atau mungkin jadi berganti dari ciri khas yang biasanya? Kita kan, termasuk saya, kan di dalam kerja kan didorong oleh intuisi atau insting. Nah, dalam berkarya ini saya juga kadang-kadang tidak tahu jelas ya, ini dari insting atau intuisi. Jadi, karena saya buat intuisi itu ada kaitan memori, jadi intuisi itu ada kaitan dengan sifatnya fisikal ya. Tapi kalau insting, itu sifatnya, kalau Islam mungkin begini ya, intuisi itu berkaitan dengan ilham, kalau insting itu berkaitan dengan wahyu. Tahu ya? Jadi, insting itu tiba-tiba insting itu ada hubungan dengan alkat, tiba-tiba dihubungan dengan langsung. Yang tidak ada hubungan dengan memori. Kalau kalau intuisi ada hubungan dengan memori. Memori yang mesti terkaitan jelas sama pun yang tidak. Begitu, kira-kira. Tapi saya dengar Bapak sendiri suka menganggap lukisan Bapak itu jelek. Benar gak sih, Pak? Benar, benar. Loh, kok dianggap jelek, Pak? Saya juga kadang-kadang kaya jelek, lukisan macam yang jelek. Tapi saya tambahkan, tapi nafsu saya bagus ya, daripada terbalik kan susah ya. Memang-amang jelek, karena gini. Saya sendiri gak ngerti, kadang-kadang juga asal kadang-kadang gambar saya. Karena saya berpikir, yang memahir lukisan saya itu bisa melukis lebih bagus dari lukisan saya. Ya, dan mungkin gini, mungkin sadar gak sadar, kita nanggap lukisan saya itu karena apa? Mungkin lebih banyak isinya ya, daripada kulitnya dan mereka. Dan satu hal, seperti Anda ketahui ya. Dalam karya seni, apapun bentuknya, yang paling jujur, paling mewakili pribadi senimannya, itu lukisan. Artis itu bagus, karena bisa dibantu banyak orang. Patung juga bisa dibantu orang luar. Dan sebagai sastra juga, dan bisa di teken orang, bisa di sebagainya. Lukisan gak. Lukisan bahkan kalau jujur, pelukis yang dibantu orang luar enggak enak. Pelukis itu paling jujur, maka malah pribadi seorang senimannya sesungguhnya, yang paling pihatan dari lukisan. Kalau lukisan, lukisan gak bisa mipu. Lukisan yang jujur dan tidak akan ketahuan, dibuat-buat akan ketahuan. Lukisan itu bahkan perwakilnya paling jujur. Dan hebatnya lagi, maka semuanya tidak perlu menghirankan ya, menurut saya. Bahkan lukisan itu bisa jadi salah utama untuk diplomasi, khususnya dalam rangka perdamaian. Karena satu lukisan itu mewakili paling tidak sepuluh ribu kata dan seribu surat. Satu lukisan itu mewakili sepuluh ribu kata dan mewakili seribu surat. Anda memiliki surat, tidak ilang. Sudah maksud Allah Allah, lukisan. Jadi itu ya kelebihan dari sebuah lukisan. Ya, dan lukisan itu seperti jujur lukisan. Ketian pelukis itu gak jujur, ketahuan. Tidak perlu isimis, tidak perlu kecil hati dan nyampe lagi. Right or wrong, my country. Jangan pernah merendahkan bangsa negara kita sendiri. Tapi penuh syukur lah. Orang yang penuh syukur itu adalah orang yang paling baik. Terima kasih sudah menonton!